Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sunan praben merupakan keturunan dari sunan giri beliau adalah penguasa keempat yang memerintahkan giri kedaton yang dalam babat krisik disebutkan berkuasa antara tahun 1548 sampai 1605 Masai nah berikut ini kisah karomah sunan praben saksikan setelah yang satu ini namun sebelum itu klik subscribe dan gambar lonceng untuk mengikuti video-video menarik berikutnya like dan share ke semua media sosial yang kalian punya saat dipimpin sunan prabenlah giri kedaton tidak hanya dikenal sebagai tempat belajar agama namun menjadi daerah yang mempunyai pemerintahan kekuasaan dan kekuatan politik hal inilah yang membuat Prabu Jawa Wijaya tujuh Raja Majapahit yang terakhir memerintahkan patih maudara untuk menyerang giri kedaton karena pimpinannya yaitu sunan praben tidak mau menyatakan takluk kepada Majapahit Hai berdasarkan babat tanah jawi dan serat centini ribuan pasukan Majapahit yang dipimpin dan patih maudara yang menyerang giri kedaton akhirnya mampu menguasai hampir sebagian wilayah giri kedaton dan banyak menewaskan para santri yang ada seluruh bangunan di kawasan giri semuanya dibakar habis diri kedaton menjadi lautan api sunan praben dan pengikutnya lalu mundur ke makam sunan kiri kemudian di kompleks makam tersebut sunan praben berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala selesai berdoa kemudian memerintahkan juru kunci makam untuk membuka pintu kayu jati di kompleks makam kemudian keluarlah ribuan tahun atau lebah beracun ribuan tahun tersebut terbang ke angkasa berkumparan bagaikan awan hitam yang menyerang barisan pasukan Majapahit yang sedang berserang-senang karena kemenangannya para prajurit Majapahit lari pontang panting seluruh tubuhnya menjadi lebah karena sengatan lebah beracun banyak korban yang tewas melihat keadaan yang tidak terkendali sebagian prajurit lebih baik mencari selamat lari masuk hutan namun barisan lebah yang semakin banyak itu mengikuti larinya rombongan patih maudara hingga sampai di kerajaan Majapahit lebah beracun itu kemudian menyerang ke dalam istana geger seluruh penghuni yang ada di dalamnya menyaksikan hal ini Prabu Brawijaya 7 kemudian menengah menengadahkan tangannya ke langit dan bersumpah tidak akan mengganggu para santri dan Sunan Prabet kecuali yang sudah terjadi setelah selesai sang Prabu mengucapkan sumpahnya seluruh barisan lebah beracun berbalikan arah melesat ke udara dan terbang ke arah barat laut langit pun menjadi cerah hal inilah yang membuat akhirnya Prabu Brawijaya 7 membiarkan Giri Kedaton menjadi daerah bebas di luar kekuasaannya di kemudian hari karena kewibawaan dan karomahnya Sunan Prapen beserta Sunan Kalijaga memberikan restu kepada Raden Patah untuk berkuasa di Demak Bintoro menggantikan kekuasaan Majapahit Sunan Prapenlah yang kemudian melantik Hadiwijaya atau Jaga Tinggir menjadi Sultan di Bajang menggantikan kekuasaan dan Kesultanan Demak Bintoro di Tanah Jawa bahkan Sunan Prapen juga memberi restu Panembahan Senopati menjadi Raja Penguasa Tanah Jawa Kesultanan Mataram yang menggantikan kekuasaan Pajang Sunan Prapen juga menjadi jurudamai peperangan antara Panembahan Senopati dengan Jaya Lengkara Bupati Surabaya pada tahun 1588 karena penolakan para Bupati Jawa Timur tersebut terhadap kekuasaan Mataram sejak saat itulah Sunan dan Prapen karena karomah dan kewibawaannya hampir selalu menjadi pelantik atau pemberi restu kepada Raja Islam yang naik tahta di Pulau Jawa yang menjadi kerajaan bawahan Mataram maupun sejumlah kesultanan di wilayah Indonesia Timur konon sejumlah Raja Islam di wilayah Indonesia Timur seperti di Pulau Kalimantan Jutan Lombok dan Maluku juga diberikan restu oleh Sunan Prapen saat pelantikannya sehingga petinggi VOC saat itu menyatakan kalau Sunan Prapen bertindak seperti paus penguasa tahta suci Fatikan yang juga memberikan restu dan berkah kepada raja-raja di Eropa Sunan Prapen juga seorang bujangga besar di masanya beliau lah yang mengubah kitab asurar dan kemudian digunakan sebagai dasar menyusun jangka jaya bayah selain itu Sunan Prapen juga dikenal sebagai empu atau pembuat keris karyanya yang terkenal di bidang pembuatan keris adalah keris angun-angun Sunan Prapen wafat pada tahun 1605 Masei makam Sunan Prapen terletak di desa Klangonan kecamatan kebumas sekitar 400 meter di sebelah barat makam Sunan kiri dalam sebuah jongkok berarsistektur unik dengan ukiran bernilai seni tinggi selamat menikmati